Intro Guys, ini adalah minyak kemiri Minyak kemiri sering digunakan untuk menyumburkan dan menemukan rambut Menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala Juga mengatasi masalah kerontokan rambut Di video ini, saya akan mereview bagaimana cara membuat minyak kemiri Dengan menggunakan bahan 100% kemiri asli tanpa campuran apapun Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah minyak kemiri Minyak kemiri asli Minyak kemiri bisa untuk menyumburkan rambut termasuk rewok kita Minyak kemiri sangat baik untuk perawatan kulit Seperti kalian yang sedang mengalami kulit kering dan kulit memerah Akibat iritasi dari pengolesan minyak kemiri dari minyak kemiri juga sangat baik jika kalian pakai saat kalian mengalami kerontokan rambut atau kerontokan brewok kalian Bagi kalian yang sedang mengalami minyak kemiri untuk memakai minyak kemiri untuk perawatannya Oke di video ini saya akan mereview bagaimana cara pembuatan minyak kemiri dari bahkan 100% kemiri asli Tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu bagaimana cara pembuatan minyak kemiri dari kemiri asli Sekarang saya sedang berada di pasar panorama lembang Saya membutuhkan 1 kg kemiri untuk membuat minyak kemiri Minyak kemiri memiliki banyak manfaat Seperti mendumbukkan jambang, jenggot, atau brewok Menebalkan halis Mengurangi kerontokan Meluruskan rambut Mengatasi rambut beruban Merangsang pertumbuhan rambut Menjadikan rambut dan kulit kepala menjadi sehat Menghitamkan rambut Membuat rambut tampak lebih indah Dan masih banyak manfaat dari minyak kemiri Ada kemiri enggak? Satu kiluannya berapa? Satu kiluannya Selanjutnya Sampai jumpa Selamat datang Oke guys Saya sudah mendapatkan 1 kg Kemiri Dan kemiri ini akan saya olah menjadi minyak kemiri Minyak kemiri bisa untuk menemukan rambut dan juga berewok Dan ini bisa menyumburkan rambut dan berewok kita yang sudah ada Dan minyak kemiri juga bisa menyehatkan kulit kita Contohnya kulit kita yang kering akibat pengolesan minoksidil Kalau kita mengoles minyak kemiri dan kulit kita yang kering tadi Akan menjadi lebih sehat lagi Tonton terus video ini supaya kalian tahu bagaimana sih cara mengolah kemiri menjadi minyak kemiri Dan ini sangat penting sekali untuk perawatan dan menumbuhkan berewok kalian Tonton video ini sampai selesai Pertama-tama kita siapkan kemiri tadi untuk kita blender Kemudian masukkan kemiri ke dalam blender Kemudian masukkan kemiri ke dalam blender guys Lalu tambahkan air secukupnya Dan blender kemiri sampai halus Di proses ini kemiri harus terblender sampai halus Biar minyak kemiri yang nanti kita dapatkan menjadi lebih banyak dan hasilnya lebih maksimal guys Nah jika kemiri sudah halus Tuangkan kemiri ke dalam suatu wadah yang cukup Untuk menampung kemiri yang kita blender guys Kemudian kita aduk sambil mengecek dan memastikan Kalau kemiri sudah benar-benar halus Jika kemiri yang di blender sudah benar-benar halus Lalu kita diamkan kemiri selama 24 jam Agar kemiri bisa mengeluarkan minyak secara maksimal guys Jangan lupa wadah kemirinya ditutup ya Biar kemiri tidak kotor dan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam wadah kemiri guys Setelah didiamkan 24 jam Mulailah pemerasan untuk kemiri yang sudah di blender Siapkan saringan atau kain yang halus Untuk menyaring kemiri yang telah di blender guys Lalu kita saring sampai ampas kemiri benar-benar kering Terima kasih telah menonton! Jika ampas kemiri belum kering dan masih basah Lakukan pemerasan ulang Agar hasil minyak kemiri yang akan kita dapatkan Lebih banyak dan lebih maksimal lagi guys Selanjutnya proses memasak perasan kemiri guys Kita masak perasan kemiri sampai airnya hilang Dan sampai minyak kemiri muncul ke permukaan Proses ini kurang lebih memakan waktu 1 jam guys Selama proses ini kita harus mengaduk-ngaduk perasan kemiri Agar perasan kemiri tidak tumpah-tumpah saat perasan kemiri mendidih Aduk-aduk terus sampai minyak kemiri muncul ke permukaan Terima kasih telah menonton! Setelah memasak cukup lama Minyak kemiri akan muncul ke permukaan guys Lalu matikan kompor dan kita tunggu minyak kemiri sampai dingin Jika minyak kemiri sudah dingin Jika minyak kemiri sudah dingin Kita tuangkan minyak kemiri ke dalam suatu wadah Sambil kita saring guys Agar sisa ampas kemiri tidak terbawa bersama minyak kemiri Setelah proses penyaringan minyak kemiri selesai Lalu minyak kita tuangkan ke dalam wadah khusus atau botol guys Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing Terima kasih telah menonton! Nah, minyak kemiri sudah jadi guys Bisa kalian aplikasikan untuk rambut kalian Halis, jambang, kumis, janggut, frewok, atau bulu dan rambut lainnya Selamat mencoba bagi kalian yang ingin membuat minyak kemiri juga Semoga berhasil ya Jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya juga ya Biar tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya di Origazativa Channel Terima kasih telah menonton!